Yang penting kita tahu siapa aja pekerjaan yang ada di itu Tadi ini ada ketua KPU yang dipusat sampai ke tingkat kabupaten Ada petugas saat penyelenggaraan pemilunya nanti PPK, PPS, ada juga Bawaslu dan sebagainya Oke teman-teman Dan balik lagi kita di work life reaction Ada yang beda ya teman-teman Kayak yang teman-teman lihatnya ada suasana baru Ada sedikit ornamen tambahan Supaya ruangannya jadi semakin baik ya terlihatnya Jadi ada ornamen-ornamen seperti ini Jadi terlihat lebih rapi Apa kabarnya teman-teman hari ini Lancar aktivitasnya Nah pekerjaannya gimana ya mudah-mudahan semua aktivitasnya dilancarkan Semua kegiatannya lancar tanpa kendala hari ini Kebetulan kan kita lagi suasana Pemilu ya 2024 Pemilu presiden sebentar lagi Pemilu legislatif sebentar lagi Kebetulan juga kalau di tempatku di Lampung Timur ini kita juga mau ada pemilihan kepala desa Jadi semudah-mudahan semua aktivitasnya dilancarkan Nah maka dari itu hari ini kita mau react pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya dengan pemilu dan politik Oke ayo kita coba lihat ini saya sudah siapin beberapa ya teman-teman Mari kita mulai dari video yang pertama ini dari kompas TV 10 bulan yang lalu ini sudah dibuka ini adalah KPU buka lawangan kerja untuk panitia pemilu Begini syarat daftarnya ini kita lihat ya syarat-syarat jadi penyelenggara pemilu Oke komisi telah membuka lawangan PPK dan PPS Iya Oke Udah dari bulan Desember ya teman-teman ya Udah selesai berarti ya 2022 bahkan PPK yang direkrut 36.000 Se-Indonesia Oke Sedangkan jumlah PPS 251.295 orang Oke banyak juga Oke ini dia syaratnya teman-teman Oh lewat online ya daftarnya tempoh hari ya Oke Iya Sudah dari 2022 ya teman-teman Agak telat sih Cuman ya tetap aja ini kaitannya dengan pemilu ya pekerjaannya Ada fotokopi jasa daftar riwayat hidup Soal keterangan sehat normal ya ya Oke Bisa baca nanti ya bisa di pause Ini untuk yang PPK dan PPS WNI 17 tahun paling rendah Setia kepada Pancasila Oke Mempunyai integritas Bukan anggota parpol Oke Ya normal juga ya teman-teman ya Gak ada syarat yang unik sih Gajinya nih teman-teman Berapa Oke ketua PPK 2 juta 500 Anggota PPK 2 juta 200 Ini kecamatan ya per bulan ya Terus 17 Januari Sampai itu Ketua PPS 1 juta 500 Anggotanya 1 juta 300 Lumayan sih Oke 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 Lumayan untuk gajinya ya teman-teman ya Itu tadi syarat-syaratnya Nanti teman-teman bisa pause aja Kalau mau lihat ya Beberapa syarat jadi anggota PPK dan PPS Ini saya respect sekali Buat teman-teman yang di PPK dan PPS Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi Seperti yang tempoh hari Sampai ada yang kelelahan dan sebagainya Mudah-mudahan bisa terminus lebih baik Di pemilu 2024 nanti ya Semangat terus buat teman-teman yang sudah jadi Ini rupanya sudah diterima PPK dan PPS Mudah-mudahan nanti Aktifitasnya bisa dilancarkan saat pemilu Oke Ini Sama kayaknya ya Coba deh gak apa-apa Tadi itu dari Kompas TV Kalau yang ini dari RCTI ya Oke 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 Pertama mengenai perang anggota PTK dan TPS untuk pemilih 2024 diatur dalam pasal 35 TKPU nomor 8 tahi 2022. Lagi pemilihan anggota PTK dan TPS ini merupakan keranaan untuk menjaga penyuluh, namun partai politik dan masyarakat harus mengawalnya secara penyuluh. Pengawasan dilakukan oleh Pak Pol, peserta pemilih 2024, sebetulnya agar menjaga penyuluh ke depan perjalanan jujur, adil, dan di sekaturnya. Oke ya, selain itu kita diminta untuk mengawal ya. Ini video ini 10 bulan yang lalu teman-teman, telat ya kitanya, cuman ya itu tadi sekali lagi ya, ini kan sama sih beritanya. Mudah-mudahan kita bisa lancar dalam pemilu 2024. Oke ini, nah kalau ini sedikit beda ini teman-teman, ini kalau yang ini bawas lu, kalau tadi kan petugas pemilu ini pengawasnya. Ini salah satu juga bagian pekerjaan yang ada saat pemilu nanti ya. Ini dari bawas lu Jepara, Kabupaten Jepara mungkin maksudnya, tugas panitia pengawas kelurahan atau desa, PKD, panwas lu desa pada pemilu 2024. Ayo kita lihat apa aja ya tugasnya ya. Halo sahabat-sahabat belakang, pendaftaran panwas lu kelurahan atau desa sudah disisa lho. Apa itu panwas lu kelurahan atau desa? Panwas lu kelurahan atau desa adalah setegas untuk mengawasi pelurian jaraan seluruh di kelurahan atau desa. Tula anggota panwas lu kelurahan atau desa di setiap kelurahan desa, sedangnya satu orang. Oh satu orang per desa. Lalu apa sih tiga spesifikasi kelurahan atau desa? Tiga spesifikasi kelurahan atau desa adalah Ya Satu, mengawasi pelaksanaan tahapan penelenggaraan komunis di wilayah kelurahan atau desa. Oke Sudah lewat juga ya, tapi ya banyak juga ya. Saratnya ya, teman-teman. Oke, itu tagline-nya ya. Ya, 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 ya. Oh iya, betul kan dari Kabupaten Jepara ya, teman-teman. Sudah juga ini pendaftarannya sampai Januari sekarang itu sudah bulan 10 ya, 2023. Banyak sekali per satu orang per desa, tugasnya segitu banyak, ya, mengawasi aktivitas pemilu ya, terutama kemungkinan-kemungkinan kecurangan ya. Ini tetap semangat juga teman-teman bawa selu, mudah-mudahan juga aktivitasnya dilancarkan. Oke, selanjutnya ini soal gaji nih. Asik Sri Mulyani naikkan honor petugas pemilu. Kita lihat, tadi kan cuma ada beberapa ya, cuma ada 4 elemen, ini siapa tahu ada yang lain. Ayo kita lihat berapa sih gajinya petugas pemilu itu. Oke, kita lihat berapa gajinya ya. Nah, ini yang tadi ya, betul ya. Jadi 2,5, jadi 2,2, jadi 1,5, jadi 1,3. Nah, ini ada, oh ada lagi nih, petugas pemilu ketarian data 1 juta, ketua KPPS 1,2 juta, anggota KPPS 1,1 juta, linmas. Ini jadi 700 ribu. Oh iya, memang naik ya teman-teman. Tadi tambahan ya, ada lengkap ya, yang tadi cuma 4 elemen, ini ada tambah sampai ke hansipnya juga naik gaji. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dilancarkan ya, pemilunya nanti 2024. Oke, kalau yang tadi itu petugas ad hoc-nya, yang ini berapa sih gaji anggota KPU Republik Indonesia? Ini KPU-nya ini ya, yang di pusat ya. Ayo kita lihat yuk. Oke. Kalau di anggota KPPS itu enggak ada istilah gaji, adanya itu uang kehormatan. Oh, nyebutnya uang kehormatan. Kalau di anggota KPPS itu, setelah potong pajak dari kira-kira kira-kira sekitar 34 juta. Oke, 34 juta. Ya, 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 lumayan ya, 34 juta sampai, ya, sepuluhan juta ya, disampai di tingkat kabupaten. Untuk ya, tanggung jawabnya di KPU memang berat ya. Ada tantangan-tantangan tersendiri ya, ada pressure-pressure tersendiri ya, apalagi di tahun-tahun politik seperti saat ini. Ya, mudah-mudahan seimbang antara penghasilan yang didapatkan dengan resiko yang diambil ya. Saya tuh bingung mau komenin apa ya, ini. Yang penting kita tahu siapa aja pekerjaan yang ada di itu. Tadi ini udah ketua KPU yang dipusat sampai ke tingkat kabupaten. Ada petugas saat penyelenggaraan pemilunya nanti, PPK, PPS, ada juga Bawaslu, dan sebagainya. Oke, ini yang selanjutnya. Nah, mungkin karena tadi itu gajinya naik. Ini di Serambinyus, Kabupaten Sigli nih. Sampai Rp6.000 yang daftar. Oke, kita lihat membeludak 6.381 orang ikut tes calon PPS. Ini berarti yang tingkat kelurahan itu tadi ya. Panitia pengumuman PPS itu panitia pengumuman suara ya, teman-teman ya. Sampai 6.000 orang yang diterima berapa ya di Sigli ini ya. Loh kayak walk-in interview ya. Sama kayak pas cari kerja ya, teman-teman ya. Walaupun pekerjaannya hanya beberapa bulan. Dikontrak ini kayaknya statusnya kayak PKWTT dikontrak dalam beberapa bulan dengan gaji sekian. Tadi kalau PPS itu 1,3 juta, teman-teman gajinya ya. Oke, itu sampai 6.000 itu di Sigli saja. Tapi memang se-Indonesia tadi butuhnya 200 ribuan orang ya untuk PPS-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada satu juga. Saya pernah ini, dulu jadi saksi salah satu partai. Ini mengenal tugas saksi di TPS, ujung tombak pemilu adil dan jujur. Dulu saya pernah punya pengalaman jadi saksi ya, teman-teman. Ayo kita lihat apa aja sih tugasnya saksi di TPS itu. Halo sahabat perdeka, saksi pemilu adalah ujung tombak berjalannya pemilu yang adil dan jujur. Mereka bertugas mulai dari TPS hingga proses rekapitulasi suara pemilu. Apa saja sih tugas dan tanggung jawabnya? Yuk kita bahas biar lebih paham. Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tinggalnya capres atau parpol untuk menjaga TPS. Mereka bertugas menjamin agar pelaksanaan pengungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil. Apa saja syarat dari saksi? Nah ini ada syarat-syaratnya ya teman-teman. Nanti bisa dipaus ya. Saksi mendapatkan jumlah honor yang beragam dari tim sukses capres atau parpol masing-masing. Nominalnya juga tergantung dari tempatnya berjaga. Jika dijabut di tabek, biasanya saksi dibayar mulai Rp100.000 hingga Rp300.000. Berminat jadi saksi di TPS. Itu ya teman-teman memang menarik sih. Menarik sih ya. Dulu waktu saya masih mahasiswa tingkat akhir sepertinya pada waktu itu. Jadi salah satu ya bukan jadi anggotanya ya. Hanya jadi saksi pada waktu itu sih dibayarnya sekitar Rp200.000 ya. Untuk menjadi saksi itu. Nah pada waktu itu untuk mahasiswa di tingkat akhir yang belum bekerja sih. Kerjanya hanya beberapa jam ya. Seharian lah kerjanya itu digaji segitu sudah cukup lumayan pada waktu itu sih ya. Saya pernah punya pengalaman dan ya itu menarik sih kalau menurut itu tugasnya kita ngeliatin ada kecurangan atau enggak dan sebagainya gitu. Oke menarik juga. Yang selanjutnya apa nah ini tugas PPS nih ya. PPS tadi kan belum-belum tahu apa sih tugas-tugasnya. Ini dari Tribun Palu. Oke kita lihat apa aja sih tugas-tugasnya untuk yang PPS. Oke ini bisa lebih detailin ya. Mengumumkan dan menerima masukan dari masyarakat tentang DPS. DPS itu datar pemilih sementara ya teman-teman ya. Terus melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS. Oke. Mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU atau KIP kota. Itu ya teman-teman ya tugas-tugasnya PPS lumayan juga sih. Ya penugas-tugas pengawasan ya dan pemukatan suara. Jadi banyak sekali tugas-tugasnya. Serius-serius ini memang kita hari ini enggak ngambil yang lucu-lucu ini serius. Karena ya itu tadi temanya soal pemilu ya teman-teman. Saya berharap bahwa semua yang bertugas saat pemilu nanti baik ya dari KPU-nya, baik PPS-nya, PPK-nya, petugas pengawas pemilu maupun teman-teman saksi semua yang bertugas nanti saat pemilu dilancarkan aktivitasnya, diberikan kemudahan dalam aktivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa nanti saya juga mendorong untuk kita jangan golput. Lakukan, pilihlah orang yang tepat. Walaupun kadang-kadang kayak gini, memilih untuk tidak memilih, tapi jangan golput tetap datang dan sebagainya. Artinya kita harus menggunakan surat-surat kita supaya nanti surat-surat itu justru tidak disalahgunakannya. Oke, ini yang terakhir dari Pak Panji, karena ini ada kaitannya juga dengan pekerjaan politik ya. Di tahun politik ini saya mau kasih satu hiburan nih komedi, tapi rada satir ya. Kita coba ini dari Panji Pragyiwaksono, kita lihat potongan stand-up beliau. Oke. Harap gua macam apa yang mau terima puluhan tugas? Nggak masuk akal, kan? Kalau kita pikir-pikir, nggak masuk akal. Jangan kan macam penghidat malulun. Comik aja. Terusan saya. Kalau satu orang saya kasih puluhan tugas, saya dispil di TikTok viral. Ini bahas Pak Luhut ya. Pak Luhut memang seru banyak banget turgasnya. Oke, kita coba baca komennya sedikit ya. Ini dari Panji-nya sendiri. Gue WhatsApp karyawan jam 00.44 aja diributin netizen, karena merusak work-life balance karyawan. Pak Jokowi kok nggak ada yang ngeramein. RG kalah nih sama Panji. Lebih purga kritiknya tapi bener sih. Iya, iya. Memang Pak Luhut itu menteri Marves ya. Maritim, Menko, Maritim dan Investasius. Banyak sekali tugas-tugas yang diberikan ke Pak Luhut. Dan beliau sekarang lagi sakit. Yang saya dengar, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan sehat, bisa beraktivitas kembali untuk bekerja sebagai menteri. Saya kira tidak mudah bekerja sebagai menteri juga. Pak Jokowi juga di menghadapi pemilu ke depan. Mudah-mudahan sehat juga. Walaupun tidak lagi mencalonkan diri ya. Mudah-mudahan tetap sehat. Supaya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik nanti. Sekala terus untuk Pak Panji-nya. Ini Pak Panji Profesional. Terus kritik, berikan kritik yang membangun. Sekali lagi, saya kira kritik itu diperlukan untuk siapa saja. Tapi kritik yang membangun. Bukan membawi buta, bukan menjelek-jelekkan. Tapi bersifat kritik. Dengan stand up mungkin gayanya seperti ini. Dengan yang lain, mungkin dengan cara yang lain. Tapi tetap menurut saya lebih baik disampaikan dengan cara yang santun. Oke, itu ya teman-teman. Ada hiburan di akhir dari Panji, Prajiwaksono. Dengan stand up-nya, walaupun sedikit sarkastik. Menyinggung antara hubungan pekerjaan Pak Luhut yang banyak sekali yang diberikan oleh Pak Jokowi. Saya kira, saya pun tidak tahu kenapa Pak Luhut punya terima kerjaan sebanyak itu. Tapi saya yakin Pak Jokowi memberikan pekerjaan ke Pak Luhut karena beliau percaya ya dengan Pak Luhut. Sekali lagi, itu tadi pekerjaan yang ada kaitannya dengan pemilu, ada PPS dan sebagainya tadi. Mudah-mudahan semua aktivitasnya dilancarkan ya. Semoga semua diberikan kemudahan dalam menjalani pemilu yang ke depan. Mudah-mudahan pemilu 2024 ini dapat menelurkan pimpinan-pimpinan di nasional itu yang lebih baik lagi. Bisa menelurkan anggota-anggota legislatif yang lebih baik lagi, yang betul-betul mendengar suara rakyatnya ya. Sekali lagi, mudah-mudahan semua aktivitas kita dilancarkan. Yang terakhir, jangan lupa follow IG-nya Pak Nanda, follow juga TikTok-nya Pak Nanda, dan subscribe, like, komen channel ini. Salam sehat, salam semangat untuk semua. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Mari kita sama-sama gunakan hak suara kita. Itu saja hari ini. Bye! Sub indo by broth3rmax